Hai semua selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau share cara membuat stick yang lebih enak daripada beli teman-teman ini pokoknya recommended buat stok makanan ataupun bekel kemana-mana bahkan bisa untuk dijual siapkan saja dada ayam ataupun paha yang sudah diiris tipis-tipis saya menggunakan tiga irisan dada ayam kemudian dua irisan paha lanjut dilumuri dengan air jeruk nipis atau jeruk lemon diamkan kurang lebih 30 menit setelah nanti 30 menit dicuci sampai bersih bumbunya ada kecap manis bisa diganti dengan brown sugar lalu saus tomat dan saus sambal ini banyaknya kurang lebih masing-masing 3-4 sendok makan ya sesuaikan saja dengan banyaknya daging ayam hai hai lalu ada saus tiram kemudian kecap ikan lalu tambahkan pula kecap asin siapkan wajan beri margarin kurang lebih dua sendok makan tumis satu siung bawang bombay dan tiga siung bawang putih yang sudah diiris-iris ditumis-tumis sampai layu setelah layu masukkan bahan saus sausan kemudian diaduk-aduk setelah itu masukkan air diaduk-aduk sampai mendidih kemudian tambahkan sedikit garam gula pasir dan kaldu bubuk teman-teman disini jangan lupa tes rasa ya kalau sudah mendidih diamkan sampai uap panasnya hilang setelah uap panasnya hilang di chopper saya menggunakan chopper dari mitochiba.id kodenya ch250 dengan mata pisau yang super tajam mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging ayam, daging sapi, kemudian ikan bisa juga mengadon-adonan bahan untuk masakan seperti kue ataupun untuk membuat roti masukkan saus yang sudah dimasak tadi ke dalam chopper kemudian ditutup posisi mesin ada di bagian atas tinggal dipencet lepas pencet lepas ini tidak butuh waktu lama teman-teman hanya sekian detik sudah halus lalu dimasak lagi sampai mengental lalu setelah mengental masukkan satu sendok makan minyak wijen biar tambah mengental lagi masukkan pula larutan tepung terigu kurang lebih 2 sendok makan diaduk-aduk nah biar rasanya lebih lembut disaring ya teman-teman supaya tidak ada yang menggumpal setelah disaring sisikan dulu sausnya kemudian untuk ayam yang tadi direndam dicuci bersih tambahkan tepung serbaguna yang sudah berbumbu lalu masukkan satu butir telur diaduk-aduk sampai rata setelah rata diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap sampai ke dalam daging setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit siapkan tepung terigu serbaguna lalu satu butir telur masukkan ke dalam tepung kemudian ke dalam telur begini seterusnya teman-teman 3-4 kali sampai tepungnya menempel dengan sempurna pemakaian telur ini bikin sticknya tidak begitu keras tapi kalau misalnya mau hemat bisa dicelupkan ke dalam air biasa hasilnya tentu saja lebih enak dicelupkan ke dalam kocokan telur setelah ditaburi tepung 3-4 kali masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak goreng cukup panas digoreng dengan api kecil saja supaya bagian dalamnya matang disiram-siram sampai warnanya golden brown atau kecoklatan teman-teman note ya apinya kecil saja supaya tidak mudah gosong setelah warnanya golden brown diangkat lalu ditiriskan kalau menurut saya ini lebih enak ya daripada beli lebih hemat kemudian lebih lebih hemat sajian stick ini bisa juga untuk ide bekal sekolah, ide ke kantor, ataupun sajian kumpul bersama pokoknya mantul markentul deh lembut di dalam dan crunchy di luar bumbunya itu loh yang bikin nagih dan rasa ayamnya tuh enak banget selamat mencoba, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya jangan lupa dong subscribe kemudian share ke sosial media yang teman-teman punya silahkan juga follow ke instagram bersama ST Piani selamat menikmati selamat menikmati